Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di posisi podcast seputar hak kasasi dan demokrasi Sekarang episode ini sama gue dipandunya, aku Puti Andiani Dan bersama narasumber kita, Kak Aprilia Tengker Halo kawan-kawan Kak Aprilia ini merupakan pengacara publik di LBH Jakarta Iya, selamat sore Kita ngomongin apa hari ini? Kita ngomongin IWD Makanya hostnya cewek-cewek semuanya kita Karena kita ngomongin International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional Selamat Hari Perempuan Internasional Selamat Hari Perempuan juga buat kawan-kawan Udah lewat sih, tapi tetep aja masih bisa dirayakan karena Maret itu jadi bulan perjuangan perempuan ya Dan masih rame juga sebenarnya ya, perbincangannya Dan harus diramein terus emang Iya, kemarin turun Kak ke jalan Turun, 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 lumayan lah ya seharian ya Lumayan lah, panas banget lagi Panjang, panas banget lagi, gak tau jelas Makanya tuh katanya aksi paling, gak tau panas ya Pertanya panas secara udara ya Iya, secara udaranya Panas banget emang Sampai sunburn gue gila Dan apa, ujung-ujungnya hujan kan Ujung-ujungnya hujan terakhirnya Ujung-ujungnya hujan terakhirnya Ya udah Tos, sebentar gue ngecontekan dulu Iya, mau nyontek ini aja Nah jadi Jadi kita langsung masuk aja ya ke topik pembicaraan Kapril, jadi kan IWD ini bukan pertama kalinya ya tahun ini diselenggarakan di Indonesia Iya, bukan Ada kan tahun-tahun sebelumnya Dari sepengetahuan dan sepengalaman Kapril nih Udah berapa tahun sih diselenggarakan Dan apa aja sih tuntutannya Oke, jadi Kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya Banyak banget yang ngerayain satu Jadi banyak banget organ-organ yang ngerayain Kayak di Jakarta aja kan Biasanya teman-teman dari Women March ikut kan untuk merayakan Terus juga Di daerah-daerah lain juga seperti itu Jadi Sangat rame Dan kalau gue sendiri sih ngalamin memang Dari 2017 Oke 2017 pertama kali Turun buat IWD Waktu itu Dan selalu kayaknya sekitar tanggal 8 Gak pernah yang lain turunnya Gak jauh-jauh ya dari harinya Iya Karena Iya, yang belum tahu Background sejarahnya tanggal 8 ini adalah Nah Jadi Tanggal 8 Maret itu dipilih oleh International Socialist Women's Conference Konferensi Konferensi Perempuan Sosialis Internasional Di tahun 1910 Sebagai International Women's Day Awalnya itu memang jadi hari buat protes ya Kak ya Terus sekarang jadi hari Terus sekarang di beberapa negara Ada yang jadi hari libur Tapi ada juga yang emang harinya itu gak libur Tapi untuk aksi Ada yang libur dan aksi juga Kapan kita disini jadi libur ya Kapan ya masih lama kayaknya Pengen sih sebenarnya Pengen banget tanggal 22 Desember aja kita gak libur Betul Karena hari perempuan nasionalnya pas itu kan Betul Nantilah ya Taut vokasinya panjang Masih panjang Masih harus Ya yang penting aja Belom Jadi-jadi Iya benar Gimana yang kayak gini Iya Walaupun sebenarnya Ya makanya itu nantilah ya Kita urolin ya Iya Oke jadi Tadi 8 Maret 2017 Pengalaman Jadi gue berceritanya dengan pengalaman dulu aja Karena Boleh-boleh Ya pokoknya itu 2017 turun 2017, 18, 19, 20 turun Di tanggal 8 Maret Dan turunnya sama siapa Biasanya sih bareng sama Kawan-kawan Yang pasti sama teman-teman LBA Jakarta Terus Ada kawan-kawan dari buruh Kawan-kawan dari Teman-teman yang advokasi lingkungan Advokasi petani Advokasi masyarakat adat Jadi Advokasi juga buat kawan-kawan LGBT gitu kan Jadi Selalu turun sama mereka Dan Isunya apa aja Isunya banyak Jadi Bisa dibilang banyak Walaupun tiap tahun Pastinya kan ada tema khusus Iya Tapi intinya gini Setiap tahun Pastinya kita akan menyuarakan Tuntutan keadilan Bagi perempuan Di segala jenis sektor Sebenarnya Baik Ataupun segala jenis kasus ya Misalnya Misalnya kayak Kita kan menyuarakan Kecaman terhadap Kekerasan Seksual yang masih terjadi Termasuk misalnya Kita protes Kapan sih negara Bisa Bisa mengesahkan RUU PKS kan Sudah lima tahun loh Berkali-kali WD Gak disasahin juga Iya makanya kayak Kita menunggu itu Dan kayak tiap tahun Tiap tahun diangkat Iya pasti Itu satu Itu juga kita juga nyuarain Bagaimana tentang Ketidakadilan Upah yang dialami Kawan-kawan Buru perempuan Atau enggak Hak-hak maternity Yang enggak bisa Mereka terima Gitu Tetap disuarain Terus Kalau dari Misalnya dari segi Kawan-kawan Petani Bagaimana Kita bisa Menyuarakan Suara petani Petani-petani Perempuan Yang lahannya Dirampas Untuk kepentingan-kepentingan Investor Masyarakat Adat yang kehilangan Hutan adatnya Karena hutannya Diambil buat investasi Gitu-gitu Pembangunan Segala macam Jadi Itu akan Itu pasti akan Selalu dinaikkan Dalam IWD Nah Kalau untuk Tahun ini Tahun ini Memang kita ngambil Tema Saya lupa Temanya itu Melawan kekerasan Sistematis Terhadap perempuan Nah jadi Tahun ini sih Sebenarnya Refleksinya adalah Kita tuh Udah banyak banget Permasalahan Yang dialamin perempuan Bentuk kekerasannya Sangat banyak Dan Apa sih yang Mengakibatkan Ini semua Gitu Dan Apa Apa namanya Apa yang mengakibatkan Dan Kira-kira kita Harus kayak gimana Gitu kan Yang gak ada satu kata lain Selain lawan Tapi apa yang mau dilawan Yang misalnya Kita sadar bahwa Nilai Kita bisa Mungkin bahasanya ini Agak-agak Itu ya Agak-agak Kita tahu nilai Heteropatriarki itu Sangat-sangat Mengancam Setiap Orang-orang Yang mau Berbeda Karena dia kan fokusnya Dia memberikan Keistemaan khusus kan Buat laki-laki Yang secara biologis Atau Heteroseksual Maskulinitas Sedangkan Banyak banget Kasus-kasus Yang Karena tadi Nilai tadi itu Yang dirugikan Khususnya perempuan Kawan-kawan LGBT Gitu kan Terus kawan-kawan Apa Yang tadi Yang memilih Berbeda dari Dari yang Apa Dari yang Anggapan orang Yang udah ada sekarang Gitu Nah nilai tersebut Yang kita anggap Itu sangat Memberikan ketidakadilan Dan Ya itu harus dilawan Gitu kan Nah itu sistematis Dari bawah Bahkan dia masuk Dalam sendi-sendi Negara Negara bisa Buat undang-undang Yang sangat Apa ya Yang sangat Merugikan Kayak si halu-halu itu Gitu kan ya Tahanan keluarga Tahanan keluarga Atau bahkan Lewat undang-undang Kayak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Atau enggak Misalnya dalam Apa Budaya Misalnya budaya Budaya yang Apa namanya Budaya Ya mungkin kita Nggak lihat itu Jadi budaya Tapi jadi kebiasaan Kalian Kebiasaan Nilai-nilai masyarakat Iya Nilai-nilai hidup Dalam masyarakat Kayak Si lu-si lu perempuan Biasa aja Gitu kan Padahal kan itu Udah catcalling Kalau kita bilang Iya Salah-satu beduk pelecehan Betul Udah jadi pelecehan Padahal atau enggak Bahkan ada Kayak di agama pun Masuk institusi agama Gitu kan Dan Apa namanya Ya itu Itu jadi Halangan Jadi halangan Dan seringkali Bukan kadang-kadang Seringkali Ya itu jadi Apa ya Penguat Kekerasan itu Buat perempuan Makanya kita tahun ini Pengen bilang Kita harus melawan Kekerasan sistematis Iya Karena kekerasan Dan diskriminasinya Ini udah benar-benar Jadi sistem ya Iya Udah jadi sistem Yang terstruktur Iya Dan ada Terus dari dulu Sampai sekarang Kok gak hilang-hilang Iya Masa masih Udah Ya mohon maaf aja nih Udah tahun 2020 Kasih aja Ada orang yang bilang Gue tuh gak mau hire cewek Karena cewek tuh kerjanya lemot Iya Dia bilang kayak gitu Itu kayak Iya Kok masih bisa beranggapan Seperti itu Udah tahun kayak gini kan Udah tahun kayak gini Masih bilang Cewek tuh dirumah aja Ngapain sih kerja segala Betul Ya hidup mahal bos Mohon maaf nih Iya lah Kan kita juga pengen berjuang juga Iya Paling kayak gitu Jadi itu yang pengen kita angkat Jadi Interseksionalitas Interseksionalitas isu yang pengen kita angkat Jadi bahwa kekerasan itu tuh Bentuknya macem-macem Gitu Selain kekerasan terhadap fisik Tubuh Yang Yang kita sering suarain juga Maksudnya RUU PKS kan Karena ada masalah itu kan Terhadap tubuh Tapi Kita juga pengen ngobrol Kekerasannya terhadap Apa namanya Terhadap Kekerasan tubuh Kekerasan Yang diarahkan juga Ke Yang lain-lain Misalnya kayak Tadi upah tidak adil Terus kekerasan yang ada di sektor lingkungan Itu yang kita pengen Teriakan Teriakan dalam aksi Makanya bahasanya agak ngelawan Kayak gitu Jadi sebenarnya isu perempuan ini Ada di semua sektor ya Kayak Gak cuma Kan orang mikirnya kayak Ah ngapain sih aktivis perempuan Kayak Lu ngomongin apa Hak tas pendidikan Biasanya kan orang mengerucutkannya ke Soal Kemerkosaan Kekerasan seksual Dan sebagainya Tapi sebenarnya Isu perempuan ini hadir di semua isu Di semua isu Semua lini Semua bentuk Kayaknya banyak lah Iya maksudnya Nah makanya kayak Ya apa namanya Akhirnya di jalan-jalan kita harus sadar bahwa Memang semua isu itu memang pasti akan Apa namanya Menyasar perempuan kan Jadi Ya semua harus diteriakin Semua harus dikecam gitu Jadi gak boleh Gak boleh apa namanya Gak bisa Oh ini kan ngomongnya tentang Apa Undang-undang Gak usah lah Gak Justru pasti akan ngaruh Pasti Nah Kalau kita udah harus Oke Kalau kita udah harus ngelawan kayak gini Kak Berarti Masih ada juga Eh gak gini Gak gitu Nah kan kita udah tau nih Kak Penting buat ngelawan Tapi masih ada yang nanya nih Apa sih pentingnya turun aksi Oke Pentingnya turun aksi Yang pertama tuh satu hak Jadi kayak hak yang diberikan Kepada kita manusia kan Untuk bersuara sebenarnya Aksi kan jadi salah satu Apa ya Ruang ya Ruang untuk kita bersuara Walaupun ya Namanya pengen mau bersuara Dimanapun bisa Bahkan podcast kayak gini kan Semua bisa bersuara gitu Iya Tapi Aksi itu ya kita bentuk Ruang yang dikasih kita Untuk bisa menyuarakan Secara lebih luas kan Maksudnya kita turun ke jalan Sekaligus juga bisa memberikan sikap Juga sikap yang tegas Kenapa harus turun aksi Karena Seringkali Apa ya Kadang-kadang perlawanan Real Di apa namanya di lapangan tuh Emang harus di Selalu diperlihatkan gitu Menurutku walaupun sekarang dunia maya Udah cukup Apa namanya cukup Luas untuk menyuarakan Tapi Pertama gak semua orang Bisa akses ya kan Iya Gitu Apa namanya Ya turun ke jalan tuh Jadi salah satu pilihan yang Sampai sekarang masih relevan Apalagi Apa namanya Apalagi Di tengah-tengah Ya bisa bilang Se kondisi negara kita Yang makin kesini kok Kayaknya makin susah ya Untuk bergerak Untuk Untuk apa namanya Berekspresi Untuk menyuarakan pendapat Jadi Turun ke jalan masih sangat Bermanfaat Dan tadi karena kita pengen ngelawan Ya harusnya bergerak Minimal kan sebenarnya yang dilihat Yang dilihat kan Pasti kan begini orang-orang bilang Apa sih Apa yang lu Buktiin Ya gue mau turun Minimal Turun Walaupun buat sebagian orang Itu gak jadi pilihan kan Buat semua orang Ya ada lah Ya gak masalah Setiap orang punya metode Setiap orang punya pilihan cara Ya udah hormatin aja Ada yang mau turun-turun Yang gak dengan cara lain silahkan Bebas kok gitu Gak ada paksaan ya Gak ada paksaan Dan harusnya emang gak ada Boleh ada paksaan Betul Jadi kalau Misalnya kalau turun aksi juga Dipaksa ya sayang juga Mendingan gak usah Tapi pengenalan Kenapa harus turun aksi Kenapa harus bersuara Tetap harus disuarakan Terus menerus gitu Nah kita Ngomongin masalah yang sekarang lagi Rame dibahas dulu ya Di medsos Terutama twitter Dan instagram mungkin Oke Mohon maaf nih saya banyakkan main di twitter soalnya Kita anak twitter Kita anak twitter Kerjaannya kalau gabut Sekolah ini twitter Twitter Jadi kan waktu Aksi IWD tanggal 8 kemarin Terjadi beberapa kasus kekerasan seksual Dalam bentuk catcalling Dan ya Kalau Gue pribadi sih Alhamdulillah tidak ngalamin Tapi ada cerita-cerita teman-teman yang Bilang Gue di catcall nih Gue diliatin gak enak Gue dikomentarin ABSD Soal baju gue Nah Ini kak Dan ada Nah Nah kalau kayak gini kak Ini kan aksinya tentang hak-hak perempuan Kita ngebela hak-hak perempuan Otomatisnya turun banyak perempuan dong Betul Menurut Kak Prili Apakah perlu aksi ini menjadi safe space bagi perempuan itu sendiri? Oke Jadi gini Kalau ini pertanyaannya juga susah nih Tapi buat gue gini Intinya Saat ini gak ada ruang yang aman buat perempuan Betul Dimanapun bahkan Dari ruang yang paling privat Sampai yang paling publik ya Di rumah Kita bisa nemuin KDRT dimana-mana Malah kemarin kan Waktu catahu Komunas perempuan yang baru ini Dibilang yang paling bahaya sekarang kan di rumah Di rumah ya Padahal harusnya di tempat paling aman gitu Betul Di rumah di sekolah juga banyak banget Kasus-kasus KS Di kampus nih lagi nge-trend Hashtag nama baik kampus Nama baik kampus kan Terus bukan hanya terkait fisik Tapi kayak misalnya kayak Tau kan kasus penurunan apa tuh Pembeluran lah ngomong penurunan-penurunan Bukan itu diturunkan opacity Bukan di blur Jadi transparan kayak kesper gitu Ya gitu Bukanya itu kan terjadi juga Dan yang tertujunya perempuan gitu Mana lagi di jalan kita bisa lihat Jadi sebenarnya kan Iya jadi sebenarnya gak ada ruang Yang ruangnya aman gitu Bahkan gini Di aksi teraman pun Kalau misalnya apalagi Gue kan cukup sering tuh turun Ya turun doang Gak ngapain-ngapain Ikut jalan damai-ramai Ikut jalan aja Iya kan Di aksi paling damai tuh minimal di foto aja sih Minimal di foto Tanpa konsen ya kan Tanpa konsen Orangnya gak akan Manggil gak akan Kenapa-kenapa di foto Toto cekrek aja Kita gak tau kan Iya kita gak tau Dan ternyata Ya dia intel gitu kan Jadi di aksi paling aman pun Di aksi yang dibilang paling damai pun Itu pasti akan ada Gitu kan Tapi Kayak mungkin karena Karena gak kelihatan Atau gak gak langsung nyerang Jadi kita gak merhatiin gitu Jadi kalau menurut gue sih Tadi gak ada ruang Kalaupun misalnya Apalagi gini Apalagi khususnya aksi kemarin Apa namanya Kita kan memang pengen bilang ngelawan Pengen bilang ngelawan Dan itu udah Jadi kata yang sebenarnya cukup keras Dan ketika turun ya kita beneran pengen marah Kita pengen marah karena Udah sampai sekarang 2020 Tapi gak ada satupun niat baik dari pemerintah Untuk selesaiin segala bentuk kerasan gitu Kita marah Makanya kemarin Aku gak tau ya Apakah ada pemblokiran itu Juga bentuk waspadaannya polisi gitu Tapi Ya itu di aksi-aksi udah biasa sih Hampir selalu sih Hampir selalu kan Kayak tadi gue bilang 2017 Sempat ada yang dorong-dorongan gitu kan Iya tetung kuda itu Iya tapi Ya udah Itu salah satu Salah satu hal insiden yang pasti Biasanya akan terjadi gitu Apalagi kalau misalnya kita ngangkatnya Tema-tema yang mungkin dianggap oleh negara Agak-agak Sensitif ya Sensitif ya Biasanya mereka pasti akan lebih itu lagi Ada yang mempermasalahkan juga kan Kemarin itu kenapa ada bendera pelangi di atas mokom Oh iya Kenapa banyak yang membawa bendera pelangi Banyak ya yang bermasalahin ya Padahal sebenarnya justru Kalau lu mau ngelawan patriarki kan harusnya lu terbuka ya Iya termasuk ya Kita harus ya Isu perempuan itu yang mencakup isu Stiminasi terhadap LGBTQ plus Betul Betul Jadi bukan cuma perempuan aja Tapi terhadap minoritas gender yang lain kan Maksudnya Dan semua orang bebas berekspresi disitu Bisa bersuara Menyuarakan ketidakadilan gitu kan Bahkan kayak kemarin juga banyak laki-laki yang juga Turun buat nyuarain juga kan Tapi dia ngedukung Kayak I march for my sister I march for my mom Itu keren banget sih Suka banget sih Saya bukan gue gak ikut gitu Nanti nanti Bangga I'm a poor girlfriend ya Jadi intinya sebenarnya Jadi gini Ruang yang aman Gini Gue sih seberanggapan Lo mau cari aman Lo harus ngelawan Oke Di tengah kondisi yang kayak gini ya Tengah kondisi gini Karena kalau cuma duduk diam Gini Gue pengen bilang gini Kita kesel sama orang yang Suka catcalling gitu Bahkan mungkin kita bisa langsung nindak Atau gak marah Tapi ketika negara juga ngelakuin kekerasan Atau bahkan diem ya Gak ngelakuin apapun Masa kita cuma duduk diem aja sih Iya gak sih Itu kan logika Kalau kita bisa marah ke temen kita Yang ngelakuin catcalling Atau lecehan Kenapa kan negara lo cuma nyantai Pasrah gitu-gitu aja kan Terima aja gitu Bener terima Iya nunggu aja Ntar juga kok balik lagi Yang gak bisa gitu Gitu Jadi Ya tadi makanya Ya makanya Harusnya Jadi gini Ruang aman adalah Tadi akhirnya Jadi tau ya masing-masing individu Tapi kalau gue mau yakin nih Lo mau aman Lo sungawan Gitu sih Kayak kata filsuf Romawi ya He want peace Prepare for war Iya bener-bener Ini apa Romawi gue lupa Lupa gue Ini kan dan musiknya perang disini kan Bukan berarti harus fisik ya Lo bersuara pun bener Banyak bentuknya ya Banyak bentuknya gitu Kita turun ke jalan ini Kita bikin tulisan-tulisan Iya Bikin podcast Kita bikin campaign di medsos Itu juga masuk bentuk perlawanan sih Betul lah Gitu sih Nah terus nih Kak Masih menyangkut kasus Kelecehan kemarin Di selama IWD Karena Memang yang melakukan banyak laki-laki Perlu gak sih kita Ngebatasin Serta aksi IWD ini sendiri Oke Jadi Kalau yang Sepengetahuan gue tuh Jadi banyak pelakunya Selain dari peserta aksinya Memang ada polisi Ya ada Tertara Aparat juga Karena kemarin Ada yang naik mokom kan Cerita Saya ditecekan oleh aparat Iya Benar Benar Terus kayak ada satu PP juga gitu Jadi Nah Tadi Boleh gak sih Laki-laki Ikutan aksi gitu ya Kalau aku pribadi sih Gak masalah sih Gak masalah Tapi memang Ketika Mumpung nih lagi harinya Gak apa-apa Perempuan yang Pegang kendali Atas aksinya gitu Mereka sebagai pendukung Justru kita seneng Oh berarti sebenarnya kan Apa isunya bisa Luas ya Meluas Dan banyak laki-laki yang datang sadar Bahwa Keadilan untuk perempuan Harus diraih Harus direbut gitu Aku malah Ngedukung gitu Ngedukung Kawan-kawan Apa kemarin bilangnya Kawan-puan ya Kawan-puan untuk hadir Tapi memang Ketika satu aksi ini Ya udah Semua perempuan yang akan Apa namanya Yang akan Mengorganisir aksinya gitu Karena kapan lagi kan Kita bisa Bisa bersuara Yang bener-bener take control Bener-bener di hari ini Di hari ini gitu kan Jadi Tadi ya gak masalah juga sih Yang penting Memang misalnya Intinya gini Siapapun yang mau ikut aksi Yang pasti kan Harus dengan kesadaran Kalau dia sudah sadar Kenapa dia mau turun Gue sih ngeliat Pasti gak akan ada Yang ngelakuin hal-hal yang aneh Ya betul Karena dia tahu Dia lagi dimana Aksi apa Dan dia harusnya Menghidupi apa yang Dia pengen suarakan gitu Karena kayak moral kompasnya Udah ada Betul Jadi harusnya udah Ngeh banget dong Ya apa namanya Seperti itu sih Nah Nika Pertanyaan terakhir Ini konkret banget sih Oke Kita aksi gak cuma Pas IWD ini doang Perempuan-perempuan turun Waktu reformasi Dikorupsi kemarin Ya Mayday Mayday itu juga banyak banget Perempuan yang turun Betul Dan hampir di semua aksi Itu terjadi pelacehan Betul Kita gak bisa mungkirin Gue RDK kemarin kena catcall Gue marahin itu mahasiswa Keren Gue ngasih lo informasi Di depan udah ada Apa Water cannon Lo malah ngecatcall gue Lo Kurang ngajar Disini gak boleh keluar Kata-kata kasar ya Nanti gak Nanti nanti dikat Mohon maaf ini Enggak gue pengen keluarin ini Iya Soalnya kita kayak Iya lah Ini Tuntutan kita salah satunya UPKS loh Merkau HP Betul Kenapa lo malah jadi bikin Ngakuin itu kan Iya Jadi Lo bertolak belakang Sama apa yang lo terjuang Nah kalau udah kayak gini Kak Gimana seharusnya kita Menyikapi pelacehan Seksual dalam aksi Oke jadi Kalau Gimana nyikapinya Satu Yang pasti harus diakui Jika itu terjadi kan Iya Jadi diakui bahwa Ini memang terjadi Di aksi ini gitu Dan yang kedua Ya kita bisa Yang pasti Harusnya Penyidikan Terhadap pelaku Siapa yang perbuat Dan juga Sebenernya penting juga Apa namanya Pertolongan terhadap korban Gitu Jadi Tetap harus dipikirkan juga Jadi tetap harus Di Apa namanya Kalau bisa Juga di Apa tuh Istilahnya Di Urus lah Yang harus seperti itu Karena Itu kan sebagai Bentuk tanggung jawab ya Dalam Aksi dan Bentuk solidaritas juga Sebenernya Terhadap korban khususnya Iya Nah tapi memang Selain itu Ya persiapan aksinya Juga harus Dikuatin ya Misalnya Dalam aksi-aksi Apalagi aksi-aksi Yang besar Dan apa namanya Akan banyak banget Yang datang Misalnya Kita bisa siapin Apa namanya tuh Persiapan Misalnya Standar keamanan ya Oke Baik dari organisasi Ataupun misalnya Si aliansinya sendiri Kayak gitu Jadi Ada standar-standar keamanan Yang bisa Minimal Mengurangi resiko Ya Mengurangi resiko Terjadi Apa namanya Catcalling Atau terjadi Precehan seksual Yang lain Kayak gitu Itu kayak apa Kak Standarnya kira-kira Sebenernya standar ya bisa Misalnya Kalau Kayak di LBH kan sebenarnya Ada ya Walaupun kita Gak tertulis ya Misalnya kayak bikin Si Sembadi Gitu kan Oh iya Ada temen yang jagain Ada temen yang jagain Terus misalnya Kita bikin Apa namanya SOP khusus SOP khusus Dan itu mungkin Bisa dibagikan Ke kawan-kawan yang lain Itu Terus Misalnya apa lagi Atau gak bahkan Kayak himbawan Sebelum mulai Ya kan Kan kemarin tuh Banyak tuh Sposter-poster Yang Duce Duce and don'ts Misalnya jangan Jangan melakukan Precehan seksual Jadi kayak dari awal Udah dibilang Lo gak boleh ngelakuin ini Tapi sedih aja sih Gitu aja harus di bilangin Iya sih Itu makanya Sayangnya Ya gitu lah ya Tapi itu kan Nunjukin bahwa Perjiwangan kita Masih panjang Masih banyak Dan Apa namanya Hal-hal seperti itu Ya kita kesel Kita marah Tapi apa sih caranya Supaya itu bisa Minimal bisa berkurang Ya mau gak mau kan Kita doing something Iya Cie doing something Gini Soalnya ingin banget Jadi Kita bisa ngelakuin Hal-hal yang mengurangi Itu sih Misalnya kayak Gini Banyak orang Jangan-jangan Selama ini Dia sadar Dia ngelakuin Hal-hal seperti itu Tapi Ya mungkin Belum nyampe ya Misalnya Belum Belum tahu gitu Apalagi kan Isu-isu Terkait Kerasan seksual itu Ya perlu Perlu ada edukasi lebih Gitu ya Bahkan Ya gak usah deh Misalnya kayak Gua pun juga Baru sadar hal ini Setelah Kapan ya Ya mungkin udah mulai Masuk di LBH Belajar tentang Soji Gesti Terus belajar tentang Kesetaraan gender Jadi Kita Kita punya Karena gini Kalau gue sih mikir Karena kita punya Privilege Karena udah tahu Jadi kita punya tanggung jawab Untuk ngasih tahu ini Ke yang lain Jadi misalnya Misalnya kayak kemarin Kan banyak yang lu Teman-teman Bilangnya teman-teman buruh Teman-teman buruh yang Bikin gak aman Dan banyak yang Dibilang Disosok jadi pelaku Yaudah Jalan-jalan Kita juga perlu share Apa yang kita tahu ini Ke mereka Bikin mungkin sejenis pelatihan Dan dalam sehari-hari Juga harus diterapin Benar-benar Jadi kita saling Tukar ilmu ya Saling pengetahuan Dan beberapa orang Kan udah ngelakuin itu Kayak kemarin Tweetnya Mbak Hanal Rashid ya Ke Ojek online Ojol Ojol Ke Ojol Terus dia bilang Dia akhirnya kan Kasih edukasi Ke Mas Ojeknya Dan Ya mungkin Kita semakin kayak gitu Ya jadi Intinya tadi penting banget Apa namanya Perluas isunya Ke siapapun orangnya Siapapun latar belakangnya Dan Apa namanya Supaya Supaya orang makin tahu Makin tahu bahwa Ini salah Bahwa Lo siusul itu salah Jadi orang makin tahu Ya nanti itu perlu disebarluaskan sih Masukin ke dalam percakapan Sehari-hari ya Betul Bahkan kemarin Apakah kita perlu Bisa bikin Pelatihan Tadi Pelatihan Atau diskusi Penting banget Dalam Organisasinya itu sendiri Betul Apalagi kan sekarang Banyak sih yang mau Banyak yang mau kan Jadi Yaudah Kita bisa lakuin itu Minat terhadap Apa Isu gender ini Makin malah Makin naik sih Kalau gue perhatiin Jadi kayak kenapa enggak Gitu Bagus lah ya Bagus banget lah Syukur lah Oke Kak Prilly Terima kasih banyak Sudah hadir di posisi Teman-teman Jangan lupa ikutin terus posisi Ada di channel Youtube LBH Jakarta Ada juga di Spotify Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di follow Like Like Iya boleh like ya Subscribe Like Share Comment Kalau ada komentar juga boleh Gitu Oke kita Sampai ketemu lagi di Dadah Belum-belum Sampai ketemu lagi di Bah Gue kadang suka error nih Kalau gini-gini Sampai ketemu lagi di Episode posisi yang berikutnya Dadah Ciao